Sementara itu, Saudara Satgas Penanganan COVID-19 siaga di malam tahun baru 2022 di Kabupaten Sanggau. Dihimbau masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan dan tidak membuat kerumunan pada malam tahun baru. Kepala Seksi Pencegahan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sanggau, Christian Hendro mengatakan pihaknya yang tergabung dalam Satgas Penanganan COVID-19 akan melaksanakan monitoring pada malam tahun baru 2022, bertujuan agar menantisipasi kerumunan. Para pengelola tempat usaha juga diharapkan disiplin menerapkan protokol kesehatan atau progres sebagai langkah presentatif agar tidak terjadi gelombang COVID-19 selanjutnya. Hendro mengingatkan semua pihak secara bersama-sama meyakinkan untuk tetap saling menjaga dan melakukan pengawasan, bersama-sama agar pandemi tidak berkelanjutan. Hendro mengimbau warga untuk mematuhi aturan yang berlaku tentang penanganan COVID-19 guna menjaga keselamatan bersama.